Perayaan ulang tahun Persib ke-90 kemarin digelar secara sederhana Laga tunda Persija kontra Persib tidak bisa digelar di Stadion SUGBK Dejek Mania mengaku kejawab Kehadirannya pada babak kedua kontra Persebaya berdampak besar Roby Darwis buka suara Belum tentukan nasibnya bersama Persib Bandung musim depan Dua kali kalah dan satu kali imbang Luismia sebut, laga sisa jadi ujian untuk Persib Bandung Manajemen Persib buka suara terkait semakin menipisnya peluang Persib Bandung meraih gelar juara musim ini Perayaan hari ulang tahun ke-90 Persib Bandung digelar secara sederhana di Geraha Persib Mengusung tema hashtag More Than 90 Momentum bertambahnya usia tersebut disyukuri dengan cara pemotongan tumpuk, doa bersama, dan pemberian santunan bagi anak-anak dari Panti Asuhan, Bani Salam, Kota Bandung Pemisaris PT PBB Kuswara Estaryono berharap Di momentum hari jadinya yang ke-90 Persib bisa terus menunjukkan eksistensinya Baik dalam bentuk prestasi Maupun manfaat buat masyarakat kota Bandung dan Jawa Barat Selain itu mewakili manajemen dan klub Persib pun berterima kasih kepada seluruh pihak Khususnya sponsor, insan pers Serta para Boboto yang telah membantu Dan terus berjuang bersama dengan Persib selama ini Di sisi prestasi klub Khuswara pun mengharapkan Persib ke depan agar bisa lebih berkembang Serta lebih berprestasi dari musim-musim sebelumnya Hal senada disampaikan oleh Direktur PT PBB Teddy Cahyono Menurutnya, di usia yang semakin dewasa ini Persib dapat lebih maju dan berkembang lagi Serta menjadi panutan bagi persepak bolaan di Indonesia Ketua memdejek mania Diki Sumarno kecewa Pertandingan persija kontra Persib Tidak bisa berlangsung di Stadion Utama Glora Bung Karno Senayan, Jakarta Diki turut hadir di GBK saat ketua mempesesi Eric Thohir Meninjau kondisi rumput pada Senin kemarin Dalam kesempatan itu Diki sempat berbincang dengan Eric Dalam acara di GBK tersebut Eric Thohir mengumumkan GBK tidak boleh digunakan lagi Untuk kegiatan olahraga maupun lainnya Hanya saja Diki mengatakan pertemuan tersebut Tidak khusus membahas laga persija kontra Persib Bandung Pertandingan tunda persija kontra Persib diputuskan berlangsung pada 31 Maret nanti Untuk pertandingan ini, persija mengajukan GBK sebagai lokasi pertandingan Sudah begitu, belum ada info akan ada penonton Tidak ada pembahasan tentang itu Pertandingan persija kontra Persib Saya juga baru dengar dari teman-teman bahwa katanya Tidak boleh ada pertandingan lagi di SUGBK Itu menjadi masalah lain sebenarnya Masalah bagi persija Khususnya Jack Mania Kenapa? Karena ini menjadi hal yang tidak baik khususnya bagi sepak bola Ini kami masih belum tahu akan seperti apa situasi kondisinya Kalau dibilang kecewa jelas kecewa Sampai saat ini, kami belum dapat informasi apapun Tadi juga baru dapat statement Pak Ketua mempesesi soal SUGBK Makanya sampai sekarang kami belum tahu perkembangannya seperti apa Jelas Diki Pacoklik kemenangan masih belum bisa dihentikan Persib Setelah gagal memotik hasil positif di tiga laga Tetapi raihan satu poin dari markas Persebaya Tetap disyukuri Robi Darwif Apalagi di pertandingan tersebut Persib Bandung harus ketinggalan dua gol lebih dulu Pada babak pertama Robi yang masuk di awal babak kedua memberikan perbedaan Performa tim jadi membaik Dan inisiatif serangan mulai bisa didominasi Akhirnya dua gol balasan bisa didapat Dan salah satunya lahir berkat lemparan ke dalam Robi Lemparannya mengakibatkan kemulut yang bisa dituntaskan David Da Silva Menjadi gol penyama kedudukan Berkat kinerja yang ditunjukkan Robi pada pertandingan ini Lismia pun memberikan apresiasi Menurutnya Sang gelandang bertahan muda merupakan man of the match Di laga ini karena determinasinya Atas pujian tersebut Robi pun berterima kasih kepada pelatih Dan rekan setim karena sudah berjuang bersama Dan saya juga pribadi mengucapkan terima kasih Kepada coach dan pemain yang lain Karena bisa bekerja sama di lapangan Tentu saja akan bekerja keras 100% Dan semaksimal mungkin Agar bisa memberi yang terbaik bagi Persib Bandung Jelas Robi Darwin Pelatih Persib Bandung Luismia mengisyaratkan timnya sudah angkat bendera putih Dalam persaingan gelar juara Liga 1 2022 Melawan PSM Makassar Entrenador Persib Bandung Luismia mengisyaratkan timnya sudah angkat bendera putih Soal persaingan gelar juara Liga 1 2022 Saat jumpa persusai pertandingan Menurutnya hasil pertandingan melawan Persebaya Surabaya Tidak mudah ditebak untuk timnya Karena sempat tertinggal 2 gol di babak pertama Dan pengaruhi nasib Persib musim ini Luismia tidak mau memikirkan apapun hasil Persib Bandung Pada Liga 1 musim 2022 ini Eks pelatih timnas Indonesia tersebut memilih Untuk fokus memperbaiki kekurangan timnya di Liga 1 musim depan Jika masih dipercaya sebagai pelatih kepala Saya tidak tahu Bahwa pertandingan ini bisa saja kita menang Bisa saja draw Bisa saja kita kalah Tetapi yang pasti keinginan tim selalu ingin mencari kemenangan Terlepas Misalnya sekarang kita bisa jadi juara Atau misalnya Kita tidak jadi juara Jelas Luismia selesai pertandingan Tren negatif sedang dijalani Persib di era kepelatihan Luismia Tiga lagu ditutup tanpa kemenangan secara beruntun Dan membuat peluang menjadi juara kian tertutup Fokus yang pelatih pada sisa musim pun digeser menjadi menguji kelayakan siapa saja Pemain yang akan dipertahankan Dia mengakui bahwa memang belum ada garansi akan tetap dipertahankan sebagai pelatih atau tidak oleh manajemen Namun Mia juga harus mulai menyiapkan rencana sebagai pelatih Andai tetap menangani Persib Bandung Dia ingin menggunakan jasa pemain dengan etos kerja serta spirit yang tinggi Menurutnya Bukan tidak mungkin pada musim berikutnya Persib Bandung bakal kembali Mempercayai lebih banyak pemain muda Seperti Roby Darwis Atau Kakang Rudianto di musim ini Pelatih asas Spanyol tersebut mengaku sudah pasrah Dan tidak peduli berapapun skor pertandingan PSM Makassar Padahal gak tersisa Kita tidak mau melihat lagi skor PSM seperti apa Tapi bagaimana kita menyelesaikan pertandingan demi pertandingan dengan baik Seperti hanya kita mulai di babak kedua Itu yang ingin kita tunjukkan untuk pertandingan selanjutnya Hasil kita lihat nanti Tetapi ini juga jadi penilaian tersendiri bagi saya Kepada pemain untuk persiapan musim depan Jelas Louis Mia Saat Mia tiba sebagai pelatih Persib Bandung Matri Amunisi merupakan awal tim bentukan Roby Darwini Award Namun Mia sempat merasa puas dengan kinerja pemain di awal kedatangannya Terutama soal daya jual Hanya saja kini mulai ada penurunan performa dari anak asuhannya Dan dia harus menguji siapa saja yang harus dipertahankan Seperti diketahui hasil imbang atas persebaya Membuat peluang Persib Bandung dalam meraih gelar juara di Liga 1 musim ini Semakin menipit Saat ini posisi Persib tertinggal cukup jauh dari PSM Makassar Yang kini berada di puncak klasemen dengan margin 3 bas poin Di sisi lain Louis Mia juga belum bisa memastikan Masa depannya di Persib pada musim depan Akan tetapi ia akan menjadikan sisa pertandingan di musim ini Sebagai ajang seleksi untuk tim Persib di musim selanjutnya Sejak ditangani Louis Mia kinerja squad Persib sebenarnya menunjukkan Banyak perbaikan secara kualitas permainan maupun hasil akhir Persib bahkan sempat mencatat hasil impresif Dengan tidak terkalahkan dalam 15 laga beruntut Dan taknya Persib yang awalnya berkutat di papan bawah perlahan Bisa merangkak naik ke atas Dan bersaing di jalur juara Meski sekarang tertinggal jauh dari PSM Makassar Bagi saya Ini momen terburuk kami sejak saya tiba di sini Di negara ini Karena 2 kali menelan kekalahan Serta 1 laga imbang Menurut saya Ini lebih menjadi ajang untuk menganalisa Dan menguji para pemain Saya memang belum tahu akan tetap melatih di sini atau tidak Tapi saya ingin menguji pemain Siapa yang masih akan dipertahankan pada musim depan Kami ingin pemain yang mempunyai determinasi Serta kepribadian yang siap terus berjuang di liga berikutnya Ketika saya tiba Pemain memang mempunyai daya juang yang bagus Dan ingin melihat semua pemain Menganalisa siapa saja yang tetap dipertahankan Kami butuh energi Kami juga butuh kekuatan dari setiap pemain Jika saya masih bertahan Untuk proyek berikutnya Saya tentunya ingin pemain siap Untuk berjuang bersama-sama Jelas Louis Mia Di sisi lain Direktur PT Persib Bandung Bermartabat dari Cahyono menilai Langkah Persib Bandung dalam meraih gelar juara Di musim ini semakin berat Hal itu disebabkan tim Persib Bandung Kembali meraih hasil kurang memuaskan Seperti di laga terakhir kontra Persebaya Yang berakhir imbang 2-2 Meski berat Tidik Cahyono menegaskan bahwa tim Persib Bandung Tetap optimis Menatap sisa 6 pertandingan Apalagi ia sudah melihat perjuangan timnya Yang terus berprogres Hingga pertandingan terakhir kontra tim Berjulukan bajul ijo tersebut Di sisi lain Tidik Cahyono mengaku Belum bisa membeberkan penilaian manajemen Terkait hasil dari timnya di musim ini Pasalnya Kompetisi Liga 1 musim ini Belum selesai Dan masih menyisakan beberapa pertandingan Keluang juara Persib Bandung menipis Usai gagal meraih poin penuh Dalam 3 pertandingan terakhirnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!